Intro Diketahui ada 2 buah persamaan garis lurus Yang pertama yaitu 3x ditambah y sama dengan 7 Lalu yang kedua 3x dikurangi 6y sama dengan 7 Yang ditanyakan buktikan apakah Kedua persamaan garis lurus tersebut Saling tegak lurus Untuk menjawabnya Yang pertama Kita ingat dulu bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C Dimana M disini adalah gradient atau kemiringan dari garis tersebut Nilai dari kemiringan garis ini yang akan kita butuhkan untuk menentukan apakah kedua garis saling tegak lurus atau tidak Kita mulai dari persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah y sama dengan 7 Maka kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk umum yaitu Y sama dengan MX ditambah C Caranya disini Y tetap di sebelah kiri kemudian 3x kita pindahkan ke sebelah kanan Sama dengan min 3x ditambah 7 Maka kita peroleh nilai dari gradientnya adalah sama dengan koefisien dari x yaitu kita tuliskan M1 sama dengan min 3 Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah 3x dikurangi 6y sama dengan 7 Kita ubah lagi bentuknya Disini ada min 6y sama dengan min 3x ditambah 7 Agar Y memiliki nilai koefisien sama dengan 1 maka persamaan ini akan kita bagi dengan min 6 Sehingga menjadi Y sama dengan setengah x dikurangi 7 per 6 Maka kita dapatkan nilai gradiennya adalah sama dengan nilai koefisien dari x yaitu setengah Untuk membuktikan apakah kedua garis ini saling tegak lurus adalah dengan melihat gradien dari kedua garis tersebut Rumusnya untuk garis yang saling tegak lurus adalah jika memenuhi M1 dikali M2 sama dengan min 1 Disini kita akan masukkan nilai dari M1nya adalah min 3 Kemudian nilai dari M2nya adalah setengah Min 3 dikali setengah hasilnya adalah min 3 per 2 Dimana min 3 per 2 tidak sama dengan min 1 Maka kesimpulannya Kedua garis tersebut tidak saling tegak lurus Terima kasih telah menonton!